Terima kasih 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 Yesus Terima kasih 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 Amsal Terima kasih 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 Tuhan Terima kasih 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 truck Terima kasih Terima kasih Kesusahan seperti yang saya alami secara keuangan, pekerjaan sebelum pandemi, rasanya bisnis gampang, komisi gampang, cari klien gampang, mungkin ada di antara Anda, Pak Pendeta, tidak mengalami seperti yang saya alami. Saya minta maaf, keadaan Anda tidak lebih buruk dibandingkan keadaan saya. Tanggal 15, Maret kita terakhir ibadah di gereja. Di gereja tempat Tuhan percayakan, kami tujuh kali kebaktian. Kami bersuka cita dengan ibarat tanggal 15, Maret. Tetapi tanggal 16, Maret presiden berkata, kita berdoa dari rumah, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah. Tanggal 22, Maret kami tidak punya gereja online. Tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa dan juga tidak punya keuangan. Namanya juga gereja hanya di pinggiran Jakarta, di Sawangan. Dan apa yang terjadi tanggal 29, kami tidak punya gereja online. Dan kami menginduk kepada gereja, induk kami, saya dorong semua jemaat untuk mengikutinya. Kami tidak punya gereja online dan pada saat yang sama, dari tanggal 20 sampai tanggal 25, saya kehilangan empat orang yang dekat. Ibu wakil gembala, ibu gembala, diakones senior, seratus seorang volunteer, dan keluar dari ruang mayat protokol COVID. Dalam empat hari, saya harus memimpin ibadah dengan protokol COVID-19. Siapa bilang saya tidak mengalami seperti yang Anda alami, saya juga alami kehilangan. Saya juga alami kecemasan, saya juga alami ketakutan. Dan memasuki bulan April, maaf, saya harus sebut angka, sekitar 500 ibadah batal. Yang on schedule di tahun 2020, yang seharusnya saya layani. Secara keuangan pun sedemikian rupa terpuruk. Dan pak adik, maaf, bulan April saya pernah berdoa. Roma Matius, saya tidak malu mengatakan kepada Anda, sebagai hamba Tuhan, sebagai rohaniawan. Saya berdoa begini, masih ada Tuhan atau tidak? Masih ada Tuhan atau tidak? Itu doa saya dalam tiga hari berturut-turut. Ini Tuhan itu masih hadir atau tidak? Masih ada atau tidak? Tuhan tidak jawab hari itu. Tetapi besoknya seperti biasa, pak adik tahu saya praktisi olahraga. Jadi karena lockdown, olahraga saya adalah jogging ketika itu. Dan ketika saya jogging, seperti biasanya di hari-hari sebelumnya. Setelah itu sedemikian rupa, saya menikmati jogging sore saya. Tiba-tiba ada sebutir pasir. Itu masuk di telapak kaki. Di bibir telapak kaki. Dan saya tahu persis, ini pasir pasti mengganggu. Dan tiba-tiba dalam roh saya, Tuhan bilang begini, Riza, biarkan itu sebutir pasir. Dan ketika saya biarkan apa yang terjadi, itu sebutir pasir. Masuk sampai telapak kaki. Dan ketika sampai di telapak kaki, saya tidak bisa lagi berlari. Saya tertatih-tatih, saya terpincang-pincang. Dan ketika saya tertatih-tatih, terpincang-pincang, saya negosiasi dengan Tuhan. Tuhan saya mau ambil, ini saya sudah tidak bisa lari. Karena ada sebutir pasir. Dan Anda tahu ketika sebutir pasir itu, saya buang tiba-tiba. Saya merasakan Tuhan itu ada. Hanya dengan sebutir pasir. Karena Tuhan berkata, musuhmu bukan COVID. Musuhmu bukan pandemi. Musuhmu adalah sebutir pasir. Yang ada dalam sepatu. Ketidakpercayaan kita. Keraguan kita. Ketakutan kita. Seperti bangsa Israel tadi disampaikan dari Roma Matius. Yaitu adalah persungutan. Persungutan. Hanyalah sebutir pasir. Padahal kasihnya ekstrim dalam kehidupan. Betapa tingginya, betapa luasnya, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa dalamnya. Dan banyak orang berkata, Pak Pendeta, semua tokoh-tokoh Alkitab mengalami perjumpaan dengan Allah Agape. Luar biasa, fantastis, amazing. Saya ngalami cuma karena saya butir pasir. Dan ketika sebutir pasir itu saya buang. Saya bisa berlari kembali kencang. Dan setelah itu pelayanan kami berlari kencang dengan satu kata kerendahan hati. Belajar terus. Tadi Roma Matius bilang gini, Pak Pendeta, Pak Pendeta ini latar belakangnya apa? Saya belajar terus, Roma. Dan saya terus belajar. Saya gak tahu audio, saya gak tahu visual, saya gak tahu broadcaster. Saya terus belajar. Karena saya tahu hanya dengan kerendahan hati. Dan setiap sebutir pasir yang dalam hidup kita. Itu kita buang. Saya begitu yakin. Kita akan berlari kencang. Iman kita akan berlari. Pengharapan kita akan berlari. Kasih kita akan berlari. Katakan amin. Saya akan tutup disini pemberitaan firman. Yaitu adalah, yuk sama-sama kita buka. Satu Yohanes lima, ayat dua. Ketika seseorang berkata bahwa di dalam diriku ada Immanuel. Di dalam diriku ada Allah yang akbar. Di dalam diriku ada, dia Jehovah Shalom. Damai sejahtera. Dia ada Jehovah Makades, Tuhan yang mahadir. Dia ada Jehovah Sikenu, Tuhan maha kebenaran. Itu Immanuel dalam diriku. Pasti harus ada buktinya. Katakan bersama dengan saya bukti. Belum semua. Katakan bersama dengan saya bukti. Karena Yohanes berkata, inilah buktinya. Inilah tandanya. Harus ada bukti. Dan buktinya itu apa? Bahwa kita mengasihi anak-anak Allah apapun denominasinya. Apapun alirannya. Apapun doktrinnya. Tolong katakan amin. Seringkali kita mengasihi karena segereja dengan kita. Segenominasi dengan kita. Sealiran dengan kita. Sedoktrin dengan kita. Alkitab tidak mengatakan kasihi anak-anak yang sedoktrin. Kasihi anak-anak Allah yang segereja. Buktinya adalah kasih itu sendiri. Mungkin ada di antara. Anda sulit Pak. Kalau yang hutang 10 juta gampanglah saya ampuni. Tapi kalau hutangnya 10 miliar Pak. Sulit Pak untuk mengampuni. Tapi di dalam diri kita ada agape. Ikhlas. Katakan bersama dengan saya ikhlas. Mau 10 juta. Mau 10 miliar. Karena Tuhan kita yang di dalam diri kita. Ikhlas mengasihi kita. Kita pun bisa melakukan apa saja dengan keikhlasan. Tanpa syarat. Tidak menuntut balas. Perhatikan. Yaitu apabila kita mengasihi anak-anak Allah. Serta melakukan perintah-perintahnya. Mungkin ada di antara Anda. Kok katanya kasih tapi ada perintah. Katanya kasih. Kok ada aturan. Perhatikan apa yang saya katakan. Kasih tanpa aturan. Liar. Tolong katakan ya. Kasih tanpa. Aturan. Pasti liar. Kasih tanpa perintah. Pasti liar. Seseorang yang jatuh cinta misalnya dengan anaknya. Nah. Kamu tuh saya doakan 10 tahun. Mama ketika itu. Sulit untuk mendapatkan anak. Dan kasih papa untuk kamu habis-habisan. Tidak pernah ada orang tua yang berkata demikian. Pokok nah hirup sekah yang manih. Reksare tenanawan. Diajar tenanawan. Reksakolah tenanawan. Maaf saya pakai bahasa Ibrani kuno. Lu mau ngapain kek. Sesukamu karena papa mengasihi anda. Sujuh dengan saya. Kasih tanpa perintah. Liar. Dan perhatikan. Ayat di bawahnya. Saya akan tutup di sini. Sebab inilah kasih kepada Allah. Inilah agape kepada Allah. Apa buktinya. Karena kasih tanpa perintah liat. Begitupun perintah tanpa kasih. Menghancurkan. Kita perintah terus bawahan. Kita perintah terus yang di bawah kita. Tanpa kasih. Pasti hancur. Ini dua hal yang menyatu menurut saya. Kasih dan perintah. Dan buktinya apa. Ini ayat yang berat untuk sehot bahkan. Perhatikan. Perintah-perintahnya itu. Tidak berat. Siapa bilang 648. Perintah dalam Alkitab kita. Dari kejadian sampai wahyu. Ada 648 kalimat. Tidak berat. Mengampuni tidak berat. Melayani tidak berat. Memeritakan incil tidak berat. Siapa bilang. Tetapi sampai pada sebuah titik pak. Sebuah titik beberapa hari yang lalu. Tepatnya bulan Oktober. Saya sedang makan malam. Bersama dengan menantu. Dengan anak. Dengan dua cucu saya. Dan tiba-tiba. Steven menantu saya. Dan Bella bilang ini. Papa dua minggu mendatang. Aku akan kembali. Nemenin Steven. Karena ada proyek yang harus dilihat. Tapi kami mengambil keputusan. Tidak pakai pesawat. Riwa pakai pesawat. Kuduk itu kuduknya kuduk. Kuduk itu kuduknya kuduk itu. Jadi kami mau naik mobil. Tiba-tiba Kayla. Cucu saya usia 8 tahun bilang ini. Aku ikut. Aku bilang sama Kayla. Cucu gue 8 tahun. Tidak boleh ikut. Kamu sekolah. Karena cucu saya. Usia 5 tahun bilang ini. Oh tenang Green Key. Sekarang kita sekolah bisa dimana saja. Karena gurunya tidak tahu saya ada dimana. Jadi tenang aja Green Key. Aku mau ikut. Tiba-tiba anak saya. Keisya bilang ini. Papa aku ikut. Papa juga harus ikut. Tiba-tiba Elsa bilang begini. Tidak mungkin Papa ikut. Dengan yang namanya mobil. Ya istri saya sopan lah. Tidak mengatakan suaminya atau saya tua. Tapi senior begitu. Papa kan sudah senior katanya. Itu berat katanya 17 jam. Dan aku bilang confirm berat 17 jam. Bayangkan ke Bali 17 jam. Sepakat gak dengar saya. Hudang sari canepi. Hudang sari canepi. Hudang sari canepi. Bangun tidur belum nyampe. Belum bangun tidur belum nyampe. Dan apa yang terjadi? Aku bilang enggak. Tapi istri saya besoknya. Merayu saya dengan rayuan mautnya. Sedikit ancaman. Dan dia berkata. Kita ikut ke Bali naik mobil. Dan apa yang terjadi? Aku berkata. Iya. Tapi saya mendapatkan informasi. 17 jam itu minimal. Ternyata kemungkinan bisa 20 jam. Dan apa yang terjadi? Dua hari sebelum pergi. Saya batalkan di WA Grup Keluarga. Grenky mima batal. Tiba-tiba cucu saya usia 8 tahun. Soalnya aku pakai emoji hua-hua-hua. Anda tahu? Pak Adek tahu hua-hua-hua? Hua-hua-hua. Begitu ya kan? Itu era Blackpink lah. Hua-hua-hua. Dan Grenky. Kela berkata. Grenky harus ikut. Dan ketika dia perintahkan harus ikut. Apa yang terjadi? Elsa dan saya berkata. Kita ke Bali. Naik mobil. Demi cucu. Kita pergi. Anda tahu? Tidak 17 jam. Tidak 20 jam. 27 jam. Bayangkan. Hudang sari canepi. Hudang sari canepi. Hudang sari canepi. Cangking menik. Karena saya potong. Dan apa yang terjadi? 5 malam kami di Bali. 3 malam kami di Surabaya. Karena ada pelayanan. Tetap buka di gereja-gereja Surabaya. Setelah itu pulang 11 jam. Sampai di rumah. Dan ketika Elsa tanya. Pak. Kalau cucu kita. Perintahkan kamu lagi. Untuk pergi. Lain waktu. Kamu mau pergi gak? Saya langsung berkata. Pergi. Ternyata tidak berat. Kenapa? Karena yang memerintahkan. Seseorang yang kita cintai. Bisa ngerti? Saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Pak Matius. Ucok jatuh cinta sama. Butet. Sepakat gak dikasih. Apa saja yang diperintahkan oleh Ucok. Pasti Butet berkata. Siap. Dan setiap perintah dia tidak berat. Kenapa? Karena yang memerintahkan ada orang. Yang dicintai. Sekarang yang jadi masalah. Kalau Anda merasa berat perpuluhan. Perpuluhan lagi. Perpuluhan lagi. Bukan dalam gereja. Gak tahu diri ini lagi. Zaman susah. Tidak berat. Kalau yang memerintahkan kita. Alah orang yang kita cintai. Loh kok diam aja. Yang kalau memerintahkan kita. Alah orang-orang kita. Kita cintai kenapa? Karena orang yang jatuh cinta hatinya menganga lebar. Katakan bersama dengan saya menganga lebar. Surah aku yang namanya orang yang jatuh cinta hatinya terbuka lebar. Terhadap orang yang dia cintai. Apasal yang diperintahkan oleh orang yang cinta hatinya terbuka lebar. Itu akan masuk dan mempengaruhi hidupnya. Begitupun judulnya dengan Tuhan. Yang adalah agape. Ketika hati kita terbuka dengan rendah hati. Lebar untuk dia. Kita bisa melakukan perintah. Dan itu akan menjadi bukti. Bahwa di dalam kita ada keikhlasan. Amin. Kita doa. Kunci A. Mari sama-sama bangkit berdiri. Dan bagi semua jemaat yang mengikuti ibadah. Juga yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita bersyukur untuk refleksi Natal dari Pak Hari. Kita bersyukur untuk pesan Natal dari sahabat baru saya. Romo Matius dan yuk sama-sama kita angkat tangan kanan tinggi. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segala hatiku. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segala jiwaku. Kau mengasihi engkau. Silahkan dan mulai Ku pernah perintahmu Dan kemampuan Engkau tahu ya Tuhan Tujuan hidupku Hanyalah untuk menyenangkan Hanyalah untuk menyenangkan Ku pernah perintahmu Silahkan dan mulai Ku pernah perintahmu Dan kemampuan Tuhan tahu ya Tuhan Tujuan hidupku Hanyalah untuk menyenangkan Hanyalah untuk menyenangkan Hanyalah untuk menyenangkan Kembali kami mengundang untuk maju ke depan Di belakang lilin utama Di depan kami Namun sebelum itu Kita akan menaikkan Satu pujian Silent Night Hanyalah untuk menyenangkan Hanyalah untuk menyenangkan Selamat menyenangkan Selamat menyenangkan Hanyalah untuk menyenangkan Kami mengundang Hanyalah untuk menyenangkan Hanyalah untuk menyenangkan Dengan Romo Mateus Batubara OFM Untuk menyenangkan Lilin utama secara bersama-sama Terima kasih Bapak-Ibu yang ada di studio Maupun dalam webinar ini Kita sama-sama akan menyalakan Flash atau lighting Yang ada di mobile phone Anda Secara bersama-sama Anda bisa mengeluarkan Handphone Anda saat ini Kita akan menyalakan Flash secara bersama-sama Mari kita bangkit berdiri Satu Dua Tiga Kau kudus Sungi senyam Dunia Terlelam Hanyalah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kita akan memberikan persembahan namun sebelum itu mari kita berdoa Sampai jumpa di video selanjutnya Ucap syukur Amin Tuhan lah pelindungan ku Wartan kopang dunia Tuhan lah pelindungan ku Kenapa di koncang semesta Tuhan lah pelindungan ku Ya Yesus ku rupaku di dunia Ya Yesus ku rupaku di dunia Tempat pelindungan ku Tuhan lah pelindungan ku Ya Yesus ku rupaku di dunia Di dunia Di dunia Di dunia Di dunia Ya Yesus ku rupaku di dunia Tempat pelindungan ku Tempat pelindungan ku Tempat pelindungan ku Tempat pelindungan ku Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian Tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat Kami mengundang untuk bisa naik ke stage Yang terhormat Bapak Janis Gunawan Ibu Salfona Situmeang Bapak Agus Sugiharto Bapak Yohanes Yudistira Dan Ibu Vera Tanamiharja Kami persilahkan Mari kita rendahkan hati kita Kita tundukkan kepala kita Kita berdoa Bapak di surga Pala yang kami sembah Di dalam Tuhan Yesus Kristus Yang kehadirannya di dunia ini Kami rayakan pada hari ini Ya Tuhan Kami sungguh mengucap syukur Dan berterima kasih Ya Tuhan Karena di tengah-tengah kehidupan kami Engkau masih berkenan Memberikan kami kesempatan Untuk melayani Engkau Terima kasih Ya Tuhan Untuk kesempatan yang indah ini Ya Tuhan Kami boleh duduk Diam di bawah kakimu Tuhan Mendengarkan apa yang menjadi Isi hati Tuhan Yang telah disampaikan Oleh hambamu pada siang hari ini Terima kasih Ya Tuhan Engkau sungguh luar biasa Mengasihi kami Siapakah kami Tuhan Sehingga Engkau layak hadir Bahkan mati untuk kami Untuk keselamatan kami Ampuni kami Tuhan Ampuni kami Tuhan Jika di sepanjang kehidupan kami Kami sering mengecewakan Engkau Kami kurang sungguh-sungguh Di dalam kehidupan kami Kami katakan kami mengasihi Tuhan Tetapi kami tidak Melakukan apa yang menjadi firmanmu Pada siang hari ini Tuhan kami ditegur Tetapi kami juga dikuatkan Kami sudah melewati Kami sudah melewati Sepuluh bulan pandemi ini Tuhan Banyak diantara kami Tuhan Yang kehilangan saudara Orang-orang yang terkasih Di dalam kehidupan kami Bahkan rekan-rekan kerja kami Ya Tuhan Tuhan terima kasih Untuk pengharapan yang selalu Kau sediakan di dalam kehidupan kami Terima kasih untuk kekuatan yang selalu Kau berikan kepada kami Dengarkanlah suruhan kami ya Tuhan Tolonglah kami di dalam menghadapi Kehidupan kami Jika iman kami kurang kuat Tuhan biarlah roh kudusmu Boleh berbicara kepada kami Untuk kami boleh senantiasa Menatap Engkau Mengelurkan tangan kami kepada Ya Tuhan Karena Engkau berjanji Akan menolong kami Terima kasih Tuhan Untuk pelayanan Untuk pelayanan yang sudah disampaikan Oleh Romo dan Bapak Pendeta ya Tuhan Urapi Urapi kedua hambamu ini Agar di dalam kehidupan Pelayanannya Mereka boleh sungguh-sungguh Menghidupi apa yang mereka Sampaikan Biarlah kehidupan mereka Menjadi teladan bagi Jemaat yang mereka pimpin ya Tuhan Berikan kami Kerendahan hati ya Tuhan Karena kami sungguh percaya Hanya orang-orang yang rendah hati Yang mampu melakukan Ketaatan Berkati keluarganya Tuhan Berkati jemaatnya Berkati gereja tempat pelayanan Para hambamu ini Kami juga Berdoa Tuhan untuk Paui Yang Yang senantiasa memberikan hati Yang sungguh-sungguh untuk melayani Di kantor ini ya Tuhan Kalau pada hari ini Koordinator Paui tidak bisa hadir Bapak Bambang Prakoso Karena menderita Covid Kami yakin dan percaya Tuhan pun melawat Tuhan memberikan kesembuhan Dan pengharapannya Tetap hanya Kepadamu ya Tuhan Engkau adalah tabib yang agung Bilur-bilurmu telah menyembuhkan Kami semua secara sempurna Hadirlah kau Tuhan Bahkan kepada saudara-saudara kami Yang tidak bisa kami sebutkan Satu persatu yang saat ini Masih melakukan isolasi mandiri Karena terinfeksi Corona Kami serahkan semua mereka Kedalam pangan pengasihanmu Tuhan terima kasih Kalau Paui dengan Berjalannya Waktu selama pandemi ini Menetapkan program Untuk Pendalaman Alkitab Yang dipimpin Oleh para pemimpin Yang ada di perusahaan ini Bukan karena gagah dan kuat Kami ya Tuhan Bukan karena pengetahuan Yang kami miliki Kami hanya mau melakukannya Karena kami tahu Engkau sudah baik Luar biasa Di dalam kehidupan kami Karena itu Pimpinlah kami ya Tuhan Terlebih para pemimpin Yang mengaku dirinya Kristen Dan memimpin di perusahaan ini Untuk kami juga bisa Menggembalakan Anak-anakmu Yang ada di perusahaan ini ya Tuhan Untuk boleh memahami Apa yang menjadi firman-Mu Melalui kami para pemimpin Yang ada di perusahaan ini Urapi hamba-Mu ini Tuhan Urapi rekan-rekan hamba-Mu Yang senantiasa Melakukan pecanualan Di dalam pendalaman Alkitab ini Agar boleh Terlaksana dengan baik Terlebih di tahun 2021 Tuhan Ketika tantangan hidup kami Semakin keras Kami yakin Dan percaya Melalui pemahaman Akan firman Hidup kami akan diubahkan Hidup kami dikuatkan Dan kami boleh berjalan Dalam kemenangan Bersama engkau Terima kasih Tuhan Untuk anak-anak Yang melayani Pada siang hari ini Terima kasih Buat Pak Iwang Setiawan Yang bersedia Untuk menjadi ketua panitia Dan mengorganisir Semua acara ini Terima kasih Buat tim musik Para WL dan para singer Ya Tuhan Tim kru yang ada Yang bekerja dengan Keras untuk Membuat acara ini Boleh berhasil baik Bahkan mungkin Di antara mereka Ada yang tidak mengenal engkau Sebagai Tuhan Dan jurus selamat Berkati kehidupan Mereka Tuhan Karena kami percaya Engkau pun lahir Untuk menyelamatkan mereka Lawat mereka Tuhan Untuk mengasihi engkau Dan mengenal engkau Secara pribadi Dan kami berdoa Untuk seluruh Jemaat POWI Anak-anak POWI Di cabang Maupun di pusat Yang mendengarkan Khotbah pada siang hari ini Yang ikut serta Di dalam ibadah ini Biarlah firman Yang hari ini Disampaikan Boleh bekerja Seluas-luasnya Di dalam hati Pikiran kami semua Yang membawa kami Kepada perubahan hidup Kami semakin Mengasihi Tuhan Kami semakin Dikuatkan Hidup kami Pun berjalan Di dalam kemenangan Haleluya Terpujilah namamu Boa Kepadamu Bapak Buat perusahaan kami Banyak kegagalan Banyak kesuksesan Yang kami lakukan Yang kami dapati Banyak usaha Yang setelah kami lakukan Kami yakin ya Bapak Semuanya itu Terjadi Hanya karena Kehendakmu Secara khusus Kami berdoa Buat pemimpin kami Bapak Haritanu Sudibyo Berilah dia Perlindunganmu selalu Jauhkan Yang jahat Jauhkan Yang gelap Beri perlindungan Roh Kudusmu Kepada beliau Dan kepada keluarga besarnya Supaya Beliau Selalu diberikan sehat Dan selalu Memberikan yang terbaik Buat Perusahaan Selalu memberikan yang terbaik Buat kami semua Dan selalu memberikan yang terbaik Buat negara Juga secara khusus Kami berdoa ya Bapak Biarlah MVN Grup kami Mulai dari Mplay Kvision Mvision Dan OTT Sebentar lagi Sebentar lagi Ya Bapak Kami akan Melanjutkan Menuju ke Tahun 2021 Kami Telah melakukan Rencana Visi Dan Misi Dalam menjalani Tahun ke depan Berkati Rencana ini Ya Tuhan Lindungi Kami semua Jauhkan kami dari marah bahaya Kami yakin Semua yang kami lakukan Yang terbaik Menurut kehendakmu Yang terjadi Amin Kami juga mau berdoa Tuhan Yang kami kasihi Untuk pencapaian target perusahaan Dalam meningkatkan revenue perusahaan Efisiensi cost Dan juga proses restrukturisasi Seiring dengan perkembangan industri Dan bisnis yang ada ya Tuhan Tuhan Begitu banyak perjalanan sepanjang tahun 2020 Ini ya Tuhan Tantangan-tantangan kami Baik Naik Walaupun Juga turun Semuanya Kami Alami ya Tuhan Tuhan Biarlah Pada hari ini juga Tuhan Kami berdoa Semua berkumpul di sini Tuhan Bersatu hati Berdoa kepada engkau Ya Tuhan Yesus Kami mau Untuk rendah hati Tuhan Ajar kami Untuk selalu Mau untuk belajar ya Tuhan Belajar untuk bisa lebih baik lagi ya Tuhan Tidak hanya Lebih baik Untuk pekerjaan-pekerjaan Tapi juga lebih baik Untuk hubungan kami Terhadap engkau ya Tuhan Yesus Buatlah kami Rendah hati Lembutkanlah hati kami yang keras ya Tuhan Biarlah kami selalu mencari engkau ya Tuhan Yesus Firmanmu mengatakan Mintalah Maka engkau Akan memberikannya ya Tuhan Carilah Maka akan Kami dapatkan Dan ketuklah Maka engkau akan bukakan pintu untuk kami Terima kasih Tuhan Yesus Mohon Pelihara kami ya Tuhan Berikanlah kami Kemudahan-kemudahan Nanti di tahun 2021 ini Nanti ya Tuhan Kami Berserah Kepada engkau ya Tuhan Yesus Ketika kami Libatkan engkau ya Tuhan Ketika kami Ingin engkau ikut campur tangan Tuhan Maka kami yakin Dan percaya Engkau menyiapkan jalan Untuk kami ya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami yakin Dan kami imani itu Kami juga mau berdoa Tuhan Untuk seluruh karyawan-karyawan MNC Di pusat Maupun di cabang Di situasi sekarang ini Tuhan Mohon kau berikan kesehatan Kekuatan Dan semangat Dalam melakukan tugas Serta tanggung jawab Tuhan Tidak lupa juga Biarlah Kami semua dapat bekerja Dengan jujur Tuhan Dan diberikan hikmat Olehmu ya Tuhan Yesus Untuk setiap pekerjaan yang ada Agar semuanya Berhasil Semuanya Menghasilkan sesuatu yang baik Ya Tuhan Tuhan Yesus Mohon kau bungkus kami Semua Tuhan Dengan kuasa darah Dan kasih-Mu ya Tuhan Agar kami juga terhindar Daripada musibah Dan yang jahat Dan khususnya terhindar Dari Covid-19 ini ya Tuhan Berikanlah kami Kemudahan-kemudahan ya Tuhan Biarlah melalui itu semua ya Tuhan Kuasa kasih-Mu dinyatakan Dan biarlah orang sekitar kami Melihat bahwa engkau adalah Allah yang penuh kasih Allah yang hidup ya Tuhan Juga kami mau berdoa Untuk mitra kerja kami Dan partnership Kaminya juga Tuhan Biarlah engkau pakai mereka juga Untuk bisa bekerja sama dengan MVN Dan bersama-sama kami Dengan partner dan mitra kerja Membangun Bisnis ini dengan baik Dan dapat menjadi saluran berkat Untuk orang sekitar Terima kasih Tuhan Yesus Kami berserah kepada Kepada engkau ya Tuhan Dan kami yakin serta percaya Pernyataan Penyataan-Mu selalu nyata dalam hidup kami Terima kasih Bapak Haleluya Terpujilah nama Tuhan Datanglah Datanglah di tengah-tengah kami ya Allah Penuhilah Penuhilah hati kami Dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu Putuslah rohmu Maka semuanya akan dijadikan lagi Dan engkau akan memperbaharui muka bumi ini Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Atas kasih dan berkat yang boleh kami alami sampai hari ini Berkat kesehatan Berkat rejeki Dan berkat segala-galanya Karena kami percaya Engkau adalah Agape Allah yang menyertai kami Tuhan Tahun ini Tahun dengan penuh dengan misteri Tapi kami percaya dibalik misteri itu Engkau akan memberikan sesuatu yang terbaik buat kami Kami ingin berdoa Buat sahabat-sahabat kami Buat teman-teman kami Dan saudara-saudara kami yang berada dimanapun Yang mengalami sakit Engkau adalah tabib di atas tabib Engkau adalah dokter di atas dokter Jamalah sahabat-saudara kami yang sedang sakit Sembukanlah mereka Tuhan Berilah penghiburan kepada mereka dan keluarga-keluarga mereka Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Engkau selalu mengulurkan tangan-tangan kasihmu Lewat perawat para medis dan dokter Berilah kekuatan kepada para medis Para dokter dan rumah sakit Dan siapa saja yang peduli untuk menangani Masa-masa yang sulit ini Tuhan Engkau juga memberikan akal budi kepada kami Saat ini ingatkan kami selalu Agar kami selalu mengikuti Karyawan-karyawan kami Juga mengikuti protokol kesehatan Seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan perusahaan kami Kami percaya Kami sangat yakin bisa melangkah maju Untuk jalan lebih baik Karena engkau adalah agape selalu menyertai kami Haleluya Kami ingin bersyukur atas penyertaanmu Tuhan sepanjang tahun 2020 ini Dan atas segala anugerahmu dalam kehidupan kami Kami juga ingin berdoa Bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia Terutama kepada Untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden Serta seluruh Kabinet Kerja yang ada Para pemimpin kami Dari pusat sampai daerah Agar Tuhan berikan hikmat Dalam mengambil Keputusan dan kebijakan Dan diberikan kekuatan Dalam memimpin kami bangsa Indonesia Juga untuk penanganan Dalam penanganan pandemi COVID-19 Dan pemulihan ekonomi bangsa Kami juga ingin berdoa Untuk keamanan bangsa dan negara kami Bagi para TNI dan Polri Kiranya perlindungan penuh atas bangsa ini Dalam menjaga keamanan negara kita Dari segala ancaman yang dapat memecah belah kesatuan bangsa Kami juga berdoa Bagi pelaksanaan Ibadah Natal Di setiap gereja Di Indonesia selama masa-masa ini Agar dapat berjalan dengan baik dan aman Dan kiranya seluruh jemaat Diberi kemampuan untuk memahami kehendak dan kasih Tuhan Kami serahkan tahun 2021 Dalam perkenanan Tuhan Agar pemulihan di segala sektor terjadi di Indonesia Juga di seluruh dunia Segala doa ini kami rangkum Tuhan Kami ingin rindu berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami Mari kita berdoa Bersama-sama Doa Bapak kami Bapak kami yang ada di sorga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di dalam sorga Berilah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan Tetapi Bebaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang ampunya kerajaan dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Terima kasih Terima kasih Untuk Bapak Ibu Jajaran Board of Directors MNC Vision Network Sudah membawa kita semua Di dalam doa syafaat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Tiba saatnya kita mengakhiri Ibadah Natal MNC Vision Network Dengan kasih Kristus Kembali kami mengundang Bapak Pendeta Riza Solehin Untuk membawakan doa penutup Dan doa berkat Soal Sama-sama Atau Kita bangkit berdiri Mari kita arahkan Kedua tangan kita ke atas Semua yang baik datangnya dari atas Semua yang sempurna datangnya dari atas Dan kira-kira berkat dari Allah Bapak Anak dan roh kudus dan Yesus Kristus Menyertai kami, keluar masuk kami Mulai siap hari ini sampai Maranatha Bahkan sampai selama-lamanya Yang percaya diberkati Tuhan Luar biasa sepanjang ibadah ini dan sepanjang hidup kita Katakan Amin Puji nama Tuhan Aku bernyanyi Bahagia Memuji Yesus Selamanya Aku bernyanyi Bahagia Memuji Yesus Selamanya Memuji Yesus Selamanya Memuji Yesus Selamanya 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 Terima kasih.